Justice for Ami Gue ngebela Ami banget Dimana gue pernah merasakan Seperti Ami Dan gue ngeliat captionnya Bang Hotman, kenapa seorang anak Takut pada seorang ibunya Kenapa bang? Karena setahun ini Suaminya sangat berbeda Dia menikah itu Udah melewati Masa 5 tahun Udah melewati masa 10 tahun Gitu ya Jadi sebelumnya adalah Keluarga yang harmonis Dan tiba-tiba Sering bulat balik ke Indonesia Mendapat kejanggalan Sehingga mendapat bukti Virasat wanita itu Sangat peka Kenapa suaminya seperti ini Setelah udah ketahuan Udah ada macem-macem Apalagi dia sedang Mengandung Setelah itu melahirkan Ya Pasti Itu full stress Apalagi dia sedang Mengandung pada saat itu ya Mengandung anak Paling kecil Ditambah Sekarang Bayinya itu Diambil Jadi Anak-anaknya ini Pasti di brainwash Gak mungkin Enggak Kalau dibilang Ami tentang Si lakinya itu manipulatif Aku melihat emang iya Manipulatif Karena dia seperti Masa lalu aku Nah Yaitu dengan cara Senjatanya adalah Anak Untuk Ngebela Si perempuan itu Jadi Bang Hotman Tolong Dimengerti lagi ya Tentang perasaan Seorang ibu dan wanita Bang Hotman Kan yang diperkarain Kan bukan soal Asuransis Bukan soal Itu ibu sama anak Gak akur Kan yang diperkarain Sama si Emi ini Kan Dia mau ambil bayinya Dia mau Sama bayinya Dia mau menyusui Bayinya Kenapa meleber Kemana-mana sih Lah Lagian juga si Emi nya Juga kan Udah ikhlas Udah merelakan juga Malah mau jadi sponsornya Kalau misalkan Itu si Apa Mereka berdua kawin Yang dipermasalahkan Disini kan Soal anak Nah terus Kalau misalkan Memang hubungan dia Sama anaknya Tidak akur Lah saya rasa Itu semua orang Juga sering begitu Kok Pasti saling bergesekan Ibu dan anak Dimana sih Ada ibu dan anak Yang tidak bergesekan Atau berselisih paham Kayaknya Gak ada deh